Kue Janda Janda Jangan sampai ada yang tersisa ya Jangan lupa parut kelapa memakai kukuran Kelapa yang sudah halus nantinya akan kita ambil santannya Dan sisa perasaan kelapa bisa dijadikan tamburan kue nantinya Kue Janda belum lengkap tanpa memakai pisang sebagai isiannya Pisang yang dipakai boleh dari jenis apa saja Tapi usahakan jangan pisang yang banyak bijinya ya Kukus pisang sampai empuh Tidak perlu waktu lama sebentar saja Kalau kulitnya sudah mulai lunak, tandanya sudah matang Angkat, lalu tiriskan Setelah agak dingin, pisang matang bisa dikupas kulitnya Aduk santan dengan pewarna dan tubi sampai adonan kalis Setelah pisang dipotong jadi beberapa bagian Langsung isikan ke dalam adonan singkong Lalu buat bulat-bulat agak sedikit lonjong Buat yang banyak ya, biar semuanya kebagian Kalau semua adonan sudah selesai dicetak, langsung kukus saja yuk Mengukusnya perlu waktu yang lumayan lama Sekitar 30 menit agar kue matang sampai ke bagian paling dalam Wah benar, kuenya sudah matang Langsung angkat saja ya Terakhir kita manfaatkan sisa parutan papanya Agar rasa kuenya lebih gurih Agar parutannya rata, kita goyang-goyangkan kuenya Bukan main enaknya rasa kue janda yang berwarna-warni ini Ditambah ditemani pemandangan yang indah Makan kue jadi lebih nikmat Karena bahan dasarnya ubi, kuenya jadi empuk Berbeda dengan singkong yang punya tekstur agak keras Ayo, habiskan semua kuenya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!